Halo Halo teman-teman ketemu lagi sama gua ya darah tentunya pada tahu kan kalau apa namanya update udah aja udah rilis jadi update yaitu ternyata kita tuh punya banyak event yang menarik banget ya di situ ada event ini temen-temen terus ada ada event ini yang yang paling yang pengen gua bahas versi ada yang adalah event yang ini kan ini itu event yang memungkinkan kita buat dapetin solingker tiga solingker baru yang seperti ini Dayana Bennett sama Iyar di masing-masing karakter begitu kita bikin begitu kita login kita dapet ini sampai hari ke-7 nanti kita dapetin dan kita punya tiga kemungkinan untuk dapetin tiga solingker server bintang delapan yang baru yang yang menurut gua biasa aja sih Coba ya karena itu bintang bintang bukan karena itu SL legend kita kemungkinan buat dapet SL legend ya seperti itulah nah jadi di sini ada trik ya teman-teman dan server baru ini kan udah rilis ya server baru dari list dan kita ada event kayak gitu ditambahin sama event yang tadi itu ditambahin event baru yang ini ya udah berarti kita punya kemungkinan buat dapetin solingker ini secara gratis jadi kiri konten gue inti konten gue ini adalah kita bisa dapetin bintang 7 atau bintang delapannya dia ini ini nih solingker yang ini Oh bintang dia bintang 7 atau bintang 8 secara gratis di karakter kita nah disini gua lihatin gimana caranya buat dapetin ID baru buat dapetin ini secara gratis nih ini pertama ini akun utama gua teman-teman dan kita disini ada server baru ya Nah ini ada ada server baru itu teman-teman how can batch gitu kan sebenernya enggak enggak mesti server baru sih kalian bisa bikin karakter di server manapun kayak misal gua bikin karakter dikendal deh dikendal gua punya karakter terus habis itu gua bikin karakter deh baru nih bikin karakter baru yang ini deh apaan aja sih sebenernya templar misal gua bikin templar disini terus gua bikin nicknya apalah gitu kan aku bikin kayak gini deh terus setelah gua login setelah kita masuk terus habis itu kita skip-skip dulu aja ininya semuanya terus udah tinggal ini doang nih tinggal buka ini terus habis itu cari event yang ininya buka kalian dapet kan habis dapet langsung dibuka deh nah kalau jelek dapetnya ini nah baru setelah itu kita keluar karakter terus habis itu bikin baru lagi ID sebenarnya ini agak proses capek sih cuma login with email kayak gitu-gitu kan terus habis itu masuk lagi diulang lagi nah ntar kalau misal sampai dapet yaudah itu itu jadi ID kali kalau misal kalian pengen banget pake templar bikinlah templar terus habis itu begitu pas nggak dapet Oh yaudah kalau saran gua sih kalau misal kalian nggak dapet keluar terus habis itu masuk lagi bikinlah kelas yang secondary yang kira-kira kalian kepengen kayak misalnya disini ini kan ada di kan gua ada templar ya terus gua bikinnya di asasin gini kan gua bikin asasin terus habis itu gua masuk lagi habis gua masuk lagi gua ulangin lagi sampai gua dapetin yang bintang 8 atau bintang tujuhnya tadi itu terus udah dapet kalau misal dapet yaudah itu karakter kita kalau misalnya nggak dapet yaudah kita ulang lagi bikin ID baru lagi eh pokoknya sebenarnya cuma pengulangan seperti doang nah ini gua mau cobain sampai dapet kira-kira ini hoak atau enggak nih ya ini gini-gini ini gua mau bener sampai dapet nih kalau misal udah sampai dapet berhasil yaudah berarti gua udah puas dapetin berarti nah Coba kita lihat lagi Oh nggak dapet lagi sedih ya pokoknya gitu deh tinggal diulang terus terusin aja deh temen-temen sampai kita dapat banget nih ya ya temen-temen eh capek juga ya jadi gua udah bikin dan sampai ID berapa nih nih 6667 sudah sampai 67 ID dan eh 67 ini 67 karakter gua bikin jadi gua bikinnya itu di server baru semua ya temen-temen karena di server yang lama itu nggak tahu kenapa chancenya kayak kecil banget gua dapet solstar semuanya dan disini gua udah ngerecord dari jam berapa gua gua dari jam sembilan sampai jam setengah dua belas sekarang dapat dapet B8 aja email gua udah habis ini email terakhir gua dan gua perlihatkan untuk tiga karakter kebawah tinggal mage Assassin sama Archer mana yang dapet sebetulnya tinggal apa ya kita bikin ID kita bikin email kita bikin ID masuk terus habis bikin ikutin kayak gua kayak gini terus diulang-ulang terus sampai kita dapetin yang kayak gini nih kalau masih ada bingung juga waduh pokoknya ya kalau bisa bergadang aja sih ini lumayan kok eventnya bagus banget Oh dapetnya bintang 4 aduh gue capek banget gua tuh ngulang-ulang doang sih sebenarnya ini simple gua paling tinggi itu tadi gua dapetnya itu cuma bintang 6 atau bintang 7 bintang 6 atau bintang 7 tapi Heroic bukan yang legend karena gua ngejar yang legend kalau misalnya kayak gini kan ini memang nanggung mendingan langsung sampai ke yang tertingginya bahkan yang dapet B8 yang dapet B7 itu bintang 7 itu ada 24 orang kalau nggak salah di sini tuh dilihat dari top CP nya dan yang dapet B8 ada dua orang doang sih di sini dari Thailand semuanya ya jadi caranya kayak gini kalau ada yang mau ikutan nge-roll bisa sampai besok siaman sih nggak perlu ini tapi kalau misalnya dinaikin levelnya waduh misalnya kita bisa nge-clap ini harus level 10 dulu atau seharusnya atau harus level 20 nah baru stress itu nggak mungkin soalnya harus taken terus-terusan dulu nah pahit lagi bintang 4 lagi dari terakhir nih kalau nggak dapet juga udah jadi tadinya sih gue niat gue tuh sambil gua kontenin sambil gua pas gua dapet bintang 8 langsung gua ini kan langsung gua posting nah nggak taunya udah berapa jam nggak dapet-dapet ini gua yang terakhir nih 70 berarti ya iya 70 abis email gua soalnya gua mau bikin itu lagu udah puyeng pola gua jadi sebenernya lima karakter ini apaan aja lah ya mau berserker, archer, templar, apa-apa ntar ujung-ujungnya kan bakalan di convert ke scholars kan gua niatan gua sih begitu tapi kalau nggak pun ya nggak apa-apa juga toh kelas yang lain tuh enak-enak aja sih asal nggak berserker sama archer mah kalau dapet berserker sama archer ya gua rubah ke scholars tapi kalau nggak dapet bisa kalau misalnya dapetnya di mage, assassin, atau templar ya mending dipakai aja soalnya karena kelasnya itu kan paling enakan masih tetep enak yang parah kan dua kelas itu doang nah ini yang terakhir teman-teman kayaknya susah buat didapet itu kan kayak ginian semua jadi emang change-nya agak susah ya pokoknya kita tinggal DC ambil karakter terus ulang lagi terus diulang lagi sampai sampai dapet pokoknya ini waktunya masih ada tujuh hari yang disininya sih ntar di hari ketiga baru bisa diulang lagi langsung dua biji mungkin lebih enak nggak sih nggak dua biji satu biji doang karena kan tetep masuk ya kan kita harus login dulu nah jadi kayak gitu teman-teman buat ngereroll biar kita bisa dapetin soul linkers yang seperti inilah yang kayak mereka-mereka ini nih yang kayak gini langsung dapat 700 ribu kayak gini level 40 soul linkers yang kan udah dapet kayak gitu B7 ya kan terus habis itu yang templar yang kayak gini-gini tuh ini langsung 900 ribu nah dia langsung dapat B8 nah kayak gitu teman-teman jadi buat dapetinnya itu ya kayak tadi oke okean nah jadi kayak gitu ya buat ngedapetinnya seandainya kalian hoki ya enak banget lah pokoknya lumayan kan dapat B7 langsung kalau bisa sih ya boleh boleh bergadang aja boleh satu juta udah ludzi-finger dolci Ctvp8 Nah gitu kita beruntemkan terima kasih PRESIDENI sampai jumpa di video video berikutnya salam ya darah bye-bye selamat menikmati